Assalamualaikum guys King Chess balik lagi di video kali ini kali ini saya pengen bahas partai channel touring yang sangat menarik yang dimainkan oleh Vasily Ivan Chuk melawan Isvan Chessong partai ini berlangsung pada Juni 1989 Oke biar kita nggak lama-lama langsung aja kita masuk ke partainya disini Ivan sebagai putih dan Chessong sebagai hitam permainan diawali dengan pion D4 dan kuda X6 dilanjut pion C4 dan pion E6 next kuda C3 dan gajah ke B4 memakuk kuda pada raja pin kuda tidak dilepas Ivan memilih pion S3 pion ini memblokir peta C4 dan G4 dari kuda dengan resiko diagonal raja yang terbuka pion C5 dari Chessong untuk menyerang pion D4 pion nggak dimakan dan Ivan memilih pion D5 dua penyerang dan dua penjagaan pion ini masih aman Chessong gajah kali kuda sekak dan pion kali gajah walaupun pion bertumpuk putih bisa lebih luasa untuk mengembangkan perwiranya karena jalur sudah terbuka semua ya Oke Chessong kita melanjutkan dengan kuda ke H5 untuk membuka jalur menteri ke H4 coba kita bahas gerakan ini cukup berbahaya ya dan tidak boleh dibiarkan karena jika dibiarkan misal benteng B1 maka menteri H4 skak pion raja D2 menteri kali pion ya atau jika pion menutup maka kuda kali pion menyerang benteng dengan ancaman diskostak apapun gerakan putih disini benteng akan hilang oke kita kembali menyadari berbahayanya ide ini Ivan mengantisipasi dengan pion G3 menjaga petak H4 Chessong pion F5 dan Ivan pion E4 menantang pion Chessong menawaknya dan memilih pion F4 menyerang pion yang menjaga petak H4 Ivan pion kali N6 dan pion kali G3 menteri ke D5 menyerang kuda kuda nggak diselamatkan tapi pion ke G2 menyerang benteng Ivan sangat agresif dan dia mengilih melakukan kuda dengan menteri skak apakah Ivan kerusak gerusu mengingat setelah pion menutup dia dihadapan pada posisi yang sangat sulit apakah akan menyelamatkan menterinya dan menghadapi dua menteri atau memakan pion dan menterinya akan hilang jika kalian di posisi ini apa yang kalian pilih tulis di kolom komentar ya oke disini Ivan memilih melakukan menterinya ke L5 menyerang benteng Chessong nggak buru-buru memakan benteng dan memilih menteri ke H4 skak terlebih dahulu setelah raja E2 baru pion kali benteng promosi menteri ya baru 13 langkah Ivan cuk sudah menghadapi dua menteri Ivan melanjutkannya dengan menteri kali benteng skak paksa raja ke E7 menteri ke G7 skak raja kali pion gajah H3 skak raja D6 menteri F8 skak menteri menutup pion maju menteri akan hilang ya tiga opsi buat raja kalau ke CN6 menteri kali gajah atau jika raja VL5 maka gajah F4 skak tujuan gajah ini untuk menarik menteri dari menjaga pedang E7 jadi menteri kali gajah dan menteri E7 skak mat so Chessong memilih raja HC7 gajah F4 skak raja CN6 menteri kali gajah skak mat ya pion menutup menteri kali pion skak mat raja B6 ada benteng B1 terpaksa Chessong makan gajah dengan menteri dan menteri kali menteri skak pion menutup benteng ke D1 ancaman mat menteri kari pion Chessong kuda CN6 untuk memberi jalan raja tetap menteri kali pion skak raja B6 dan menteri ke G3 untuk melindungi semuanya Chessong masih melanjutkan dengan pion H5 gajah kali gajah dan benteng kali gajah gerakan kuat dimainkan oleh Ivan yaitu kuda ke H3 menyerang menteri dengan benteng Chessong gak mau kalah dan memainkan pion H4 menyerang menteri dan mengorbankan pionnya jika menteri kali pion maka menteri kali pion skak Ivan udah terjebak dan dia memainkan menteri F2 tetap mengurung menteri dan disini juga karena Istvan Chessong menyerap bagaimana tidak karena menteri hitam disini udah pasti hilang benar benar berkelas permainan dari Ivan Chook kali ini dia bisa membalikkan keadaan yang benar-benar 180 derajat punya 2 menteri seakan tidak berguna jika posisi tidak mendukung oke guys sekian dulu video kali ini semoga bisa menghibur dan memberikan manfaat banyak kurangnya saya mau maaf salam King Chess terimakasih guys